Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat pagi Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, yes Oke, bertemu lagi dengan Ustadz Johan kali ini Di pembelajaran SBDP Kali ini kita akan mempelajari tentang Seni Dua Dimensi Gambar Dekoratif Nah, tentunya sudah tidak asing lagi Kalian mendengar tentang gambar dekoratif Oke, untuk lebih jelasnya Nanti ikuti video Ustadz dari awal hingga akhir ya Jangan sampai ditinggal Nanti ada informasi-informasi penting Di dalam video pembelajaran tersebut Nah, nanti di akhir pembelajaran Ustadz akan berikan tugas untuk kalian Nah, makanya kalian harus Perhatikan terus Untuk videonya Jangan sampai ditinggal Oke Untuk lebih lengkapnya Silahkan perhatikan video yang berikut ini Tujuan pembelajaran kali ini Ustadz harap Kalian akan mengetahui Berbagai unsur Karya seni dekoratif Setelah itu, kalian dapat membuat Satu karya dekoratif Dengan memadukan berbagai unsur Nah, kalian siap untuk belajar? Perhatikan video ini Taukah kalian apa itu gambar dekoratif? Tentunya di pembelajaran tema-tema sebelumnya Juga sudah diajarkan tentang gambar dekoratif Dekoratif adalah Menggambar dengan tujuan Mengolah permukaan suatu benda Menjadi lebih indah Gambar dekoratif Gambar dekoratif Adalah gambar dengan corak dekor atau hias Berupa tumbuhan Hewan Bahkan manusia Yang sudah dimodifikasi Hingga menyerupai Gambar sesungguhnya Gambar dekoratif sendiri Berfungsi sebagai karya seni Dan sebagai hiasan Pada gambar utama Sudah jelas ya Tentang gambar dekoratif Mari kita lanjutkan Yang berikutnya Unsur-unsur Karya dekoratif Ada titik Ada garis Ada warna Dan ada bidang Nah apa yang dimaksud dengan titik Titik adalah Sesuatu yang bentuknya kecil Dan tidak memiliki dimensi Sedangkan garis adalah Kumpulan titik-titik Atau korisan panjang Dan memilih Nah contoh garis ada banyak Ada garis panjang Ada garis horizontal Dan lain-lain Bidang Bidang adalah unsur yang didapat Dari pertemuan Pertemuan ujung-ujung garis Sedangkan yang terakhir Adalah bentuk Bentuk adalah hasil penggabungan Beberapa bidang Misalnya Persegi panjang Persegi Lingkaran Segitiga Dan bentuk-bentuk yang lain Warna Warna adalah sebuah pigment Atau spektrum tertentu Yang tertangkap oleh mata Dari cahaya suatu benda Nah benda bisa kita lihat oleh mata Dengan warna yang indah Dan berwarna-warni Karena adanya cahaya Jika tidak ada cahaya Maka warna apapun menjadi hitam atau gelap Warna Warna terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah warna primer Yang kedua warna sekunder Dan yang ketiga adalah warna tersier Warna primer Warna primer adalah warna-warna dasar Atau warna pokok Yang dapat menghasilkan warna-warna baru Contohnya Merah, kuning, dan biru Sedangkan warna sekunder Adalah warna turunan Karena merupakan warna baru Yang dihasilkan dari percampuran warna primer Contohnya Merah Ditambah kuning menjadi urin Warna tersier Adalah warna yang dihasilkan Dari percampuran warna primer dan sekunder Sehingga warna tersier Lebih bervariasi Ini adalah salah satu contoh gambar dekoratif Yaitu tentang hewan gajah Setelah ini kalian bisa mulai mencari gambar-gambar dekoratif Yang ada di Google Kemudian buatlah sebuah gambar dekoratif dengan tema bebas Yang kalian ambil dari Google Alhamdulillah Motif hewan Ataupun motif-motif yang kalian sukai Kalian bisa melihat atau mencari dengan bantuan Google Nah nanti kamu searching-searching Kamu cari di Google Nah kamu pilih yang menurut kalian yang paling mudah yang mana Dan yang paling kalian suka yang mana Setelah itu Nah kalian foto gambar kalian yang sudah jadi Kirimkan ke ustad dan ustadamu Sebagai nilai keterampilan kalian Tetap di rumah Kiat belajar Jangan tinggalkan sholat Itu yang pertama Yang kedua tetap membantu orang tua Patuh terhadap orang tua Kenapa? Karena orang tua adalah guru Ketika kalian ada di rumah Anak-anakku yang hebat Salam sehat dari ustad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah